Heiowarisee Kembali lagi di Zaki102 And welcome to Reaction lagi teman-teman Oke teman-teman di video kali ini Kita mulai lakukan judi Joss Kemencakan 2 Reader Konspirasi Yang ada di Minecraft Part 1 Let's go langsung saja ke video Tapi still video lagi seperti biasa Jangan lupa teman-teman Atau like, share, dan sub video Oke, kalau udah Enjoy video Heiowarisee Memecahkan teori-teori konspirasi Yang ada di Minecraft Yang pertama Apakah Minecraft mencuri ide game dari Infiniminer? Ada yang bilang Minecraft itu adalah game yang dicuri dari Infiniminer Minecraft menghasilkan miliaran dolar Sedangkan Infiniminer gak menghasilkan duit speser pun Di game Infiniminer ada yang namanya mining Menghancurkan tanah Melompat dengan trampolin Menghancurkan blok dengan TNT Banyak material-material seperti gold dan diamond Darah akan berkurang jika jatuh dari ketinggian Ada lava, ada tangga, ada diorit Dan bisa jatuh ke bawah kalau strike mining Tapi menurutku sih game Minecraft bukan mencuri Hanya terinspirasi dari Infiniminer Karena kalau kalian lihat-lihat Di dalam Infiniminer ada banyak karakter Ataupun peran yang bisa kalian pilih Ada juga tembakan untuk menyusun blok Detonator jarak jauh Dan lain-lain Jadi menurutku mungkin Notch hanya mengambil beberapa inspirasi Seperti mining, adanya dirt, lava, dan material-material Yang bisa didapetin di dalam cave atau bawah Kalau menurut kalian gimana? Yang kedua, apakah Minecraft adalah game setelah kiamat? Coba kalian bayangin Saat kalian membuat dunia baru Pasti kalian tidak melihat satupun manusia kan? Kalian hanya melihat zombie, skeleton, creeper, dan makhluk hidup lain Kenapa bisa ada zombie tapi manusia malah nggak ada? Kalau kalian tahu, zombie itu kan berasal dari manusia yang terinfeksi virus Nah, tapi sekarang malah nggak ada manusianya Padahal zombinya banyak sekali yang bangkit Ataupun kenapa juga ada skeleton? Dari mana tulangnya berasal? Ya nggak sih? Saat versi awal-awal Minecraft Ada kan yang namanya human yang lari-larian Rana, cewek cantik yang pernah ada di Minecraft Steve yang pakai baju biru Ataupun Black Steve yang punya kulit coklat Tapi semenjak adanya nether, yaitu di Java Edition Alpha 1.2 Nggak ada lagi yang namanya manusia Apakah seluruh manusia di Minecraft yang sebelumnya ada pada masuk neraka? Atau kenapa? Tulis pendapat kalian di komen ya Yang ketiga, diamond tool sangat tidak berguna Kalian pernah ngecek nggak sih? Kalau damage dari diamond sword sama kayak wooden axe Dan ini hasil aku uji coba Diamond sword membutuhkan waktu 2 detik dan 3 hit untuk membunuh zombie Sedangkan wooden axe butuh waktu 4 detik dan 3 hit juga untuk membunuh zombie Jadi cuma 2 kali lebih cepat saja Masuk akal nggak sih? Coba kalian bayangin Kalian beli pedang diamond mahal-mahal dari sebuah toko Tapi ternyata saat diuji coba Kekuatannya cuma 2 kali lipat dari kapak yang dibuat dari kayu Aneh banget kan? Ya Darkspot membandel Cobain Nivea Super 10 Samarkan Darkspot dalam 7 hari Nivea Super 10 Villager sebenernya adalah orang pintar yang pura-pura bodoh Oke guys, kalau semisal kalian melihat villager seperti ini Mereka itu terlihat selalu berjalan bukan di dirt pad Atau bukan di jalannya Selalu buka tutup pintu nggak jelas Bolak-balik nggak jelas Dan suka mojok di ujung ruangan Ih kamu ngapain Tapi sekarang mari kita coba di spektator mode Apakah mereka akan menjadi pintar? Oke, ini hasilnya menurut kalian Mereka sama saja atau menjadi lebih pintar? Yang kelima Kata sebagian orang game Minecraft itu bisa mendengarkan omongan player Jadi kalau kita lagi pengen Iron Pasti ketemu Iron Kalau kita pengen Diamond Pasti ketemu Diamond Oke, aku coba dulu ya Oke guys, aku berharap pertama dapet Iron ya Jadi langsung aja kita ucapin kata-katanya I want Iron ya I want Iron 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 Nggak nemu guys Nggak nemu sama sekali guys Sampai betrok guys Nggak guys Hoax guys Hoax Yang keenam Suara mob vote Glow Squid dimanipulasi Ya, mungkin banyak banget yang kesel dengan adanya Glow Squid Itu semua adalah ulah Dream Jadi Dream waktu itu di Twitter bilang Kalau ia bakal mem-fallback fans dia yang mem-vote Glow Squid Dan akhirnya Glow Squid lah yang menang Tapi masalahnya setelah itu Dream nggak nge-follow semua orang yang mem-vote Glow Squid itu Ya mungkin cuman beberapa doang sih Ya parah banget sih ya Dream ya Yang ketujuh Nether versus Overworld Kalian pernah mikirin nggak sih Dari mana Piglin berasal? Dari mana zombie fight Piglin berasal? Ada yang bilang bahwa Piglin adalah babi yang bermutasi Karena terkena radiasi mematikan Kemudian menyerang para villager Dan membuat peperangan besar Tapi untungnya Iron Golem mampu menghajar mereka Sehingga para Piglin pada lari ke Nether Dan mengumpulkan tenaga perang baru di Nether Alasan teori ini adalah Karena jika kalian melihat Bastion Remnant Bentuknya itu seperti sebuah benteng pertahanan Yang berisi banyak pasukan-pasukan perang Yaitu Piglin Brood Dan ada lagi yang memperbuat teori ini Yaitu adanya trailer game baru Minecraft Minecraft Legends Yang artinya legenda Minecraft Di dalam trailer itu Ada banyak sekali Piglin yang ingin menyerang Overworld Dan disitu zombie, skeleton, dan mob-mob Overworld Berkumpul menjadi satu untuk menghalau serangan itu Dan akhirnya terjadi peperangan besar Nyambung banget gak sih teori ini Dengan trailer game baru Minecraft? Yang ke-8 Apakah sebenarnya Nether Egg terbuat dari daging manusia? Kalau kalian perhatikan detail dari Nether Egg Mungkin kalian mengira bentuknya sama seperti lava Tapi kalau kalian lihat disini Merah-merah yang ada di bagian lava Berbeda dengan yang ada di Nether Egg Dan nama asli dari Nether Egg adalah Blood Stone Darah yang membatu atau mengeras Kalau kalian lihat tekstur dari Nether Egg dan Cobblestone Itu hampir sama loh Jadi menurut kalian apakah Nether Egg itu Sebenarnya berasal dari darah manusia terdahulu Yang mengeras dan membatu Yang ke-9 File rahasia yang ada di Nether Jika kalian tahu di 1.16 Ada penambahan War Forest Dan katanya Di dalam folder War Forest Ada file bernama warpforest.help Dan War Forest identik dengan Enderman Jadi ada yang menyangkut pautkan Suara ambience di War Forest Ada yang mirip seperti suara Enderman Yang sedang teriak meminta tolong Dan katanya Juga ada suara ketawa menyeramkan di War Forest Tapi menurutku ini bukan suara ketawa aneh-aneh sih Cuma suara witch yang di slow motion dan diberi efek reverb Kalau menurut kalian gimana? Yang ke-10 Siapa sebenarnya Wandering Trader? Apakah Wandering Trader adalah villager yang sebenarnya sangat-sangat pintar Tapi tidak disukai oleh para villager Dan karena kepintarannya Mereka para Wandering Trader selalu mendapatkan pekerjaan Sehingga banyak dari para villager Yang akhirnya tidak memiliki pekerjaan Jadi para villager iri dan mengasingkan para Wandering Trader Dan karena diasingkan Para Wandering Trader jadi tidak mempunyai apa-apa Dan tidak punya pekerjaan juga Sehingga mereka mulai menjual barang-barang sampah Yang ia temukan di jalan untuk bertahan hidup Ini teoriku sih Kira-kira kalian punya teori lain gak nih? Kepintaran Wandering Trader juga sudah terbukti Dengan mereka yang selalu meminum invisibility potion saat malam hari Meminum susu saat pagi hari Bisa menjinakkan lelama dan lain-lain Oke guys jadi itulah dia teori yang udah aku coba pecahkan Dan mungkin ada yang gak Oke jadi itulah teori-teori kan segeranya Nah ini aku ingin menginfokan ya Dua info Pas ulang semester aku udah upload Nah ini Minecraft update ke versi 1.21 setelah di depan mata Itu tanggal 13 Juni 2024 Dan oke segitu untuk video kali ini Semoga kalian terjebak dan semoga kalian suka video kali ini Dan reaksion kalian Oke see you In the next video And Bye 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 bye